Jaringan perpipaan transmisi air minum spam sepaku di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, sejauh ini sedang proses pengerjaan. Dalam kesempatannya, Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meninjau secara langsung proses pengerjaan sejauh ini di Sepaku Penajam Pasar Utara. Daerah Sepaku merupakan kawasan yang berada dekat dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Saat Menteri Basuki Hadimulyono dilokasi meminta area perpipaan transmisi air minum spam sepaku di Tanami Pohon Flamboyan. Apa yang menjadi dasar tujuan Menteri Perpipaan transmisi air minum spam sepaku meminta di Tanami Pohon Flamboyan? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono memuji pekerjaan jaringan perpipaan transmisi air minum spam sepaku di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kaltim. Hal itu disampaikannya saat meninjau pembangunan jaringan perpipaan transmisi air minum spam sepaku pada Kamis 29 Februari 2024. Pekerjaan pemasangan pipanya sudah bagus dan rapi, bahkan dilengkapi jalan inspeksi, trotoar, dan jalur hijau, ujar Basuki dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR. Akan tetapi, dia meminta agar pipa transmisi dapat proteksi yang memadai, terutama pada segmen-segmen yang terekspos, khususnya pada jembatan pipa, sehingga tidak rentan dari aksi vandalisme. Saya minta untuk lebih banyak di Tanami Pohon Flamboyan agar nantinya lebih teduh dan estetik, imbuhnya. Jaringan perpipaan transmisi air minum spam sepaku berfungsi mengalirkan air minum dari lokasi IPA menuju reservoir induk kapasitas 2x6.000 m3 dengan menggunakan pipa baja diameter 1.000 mm sepanjang 15,9 km. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT Berantas Abipraya, PT TGP, Supraharmonia KSO selaku kontraktor pelaksana dan KSO PT Virama, PT Areng, PT Wasecotirta. Lingkup pekerjaannya meliputi, pembangunan jalan inspeksi, stil pipe cemen lining, lampu PJU, shelter, greenbelt, jembatan jalan inspeksi, dan vegetasi. Pekerjaannya terbagi menjadi dua paket. Paket 1 sepanjang 5,343 km dengan biaya 247,3 miliar rupiah, dan paket 2 sepanjang 10,528 km dengan biaya 427 miliar rupiah. Progres pembangunan paket 1 sudah mencapai 71,6 persen, sedangkan paket 2 sudah 83,3 persen, tukas Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.